Tribuneros di Kota Pangkalan, tepatnya di Kejamatan Banyuaksin, tiga Kabupaten Banyuaksin, masih berdiri kokor rumah Mbari yang sudah berusia 110 tahun. Adapun rumah tersebut merupakan rumah peninggalan dari Depati Abdul Majid, dan saat ini rumah Mbari yang ada di Kota Pangkalan Balai masuk dalam jagar budaya. Terkait hal tersebut, informasi selenggapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribuneros Sumsel. Ardian Cia, silakan untuk kelaporan legapnya. Terima kasih, Adila. Saya akan menjawab bahwa rumah Mbari yang berusia 110 tahun yang ada di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuaksin, ini merupakan rumah peninggalan Depati sebelumnya, dan memang saat ini rumah tersebut sudah masuk ke sekitar budaya Bapak 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 Banyuaksin, pada saat pemimpinan Bapak Haji sekolah ini sebagai Bapak Bapak Banyuaksin. Nah di sini, saat kami melihat di dalam rumah Mbari tersebut, masih terlihat utuh dan memang sangat dirawat oleh pewaris ketiga dari pemulut rumah Mbari. Hari ini terdapat lima kamar, yaitu dua kamar berada di bagian depan, rumah, dan tiga kamar berada di bagian belakang rumah. Nah dua kamar ini diluat pada saat itu untuk dipungsikan sebagai kamar tamu yang berkandang ke rumah Depati. Sedangkan tiga kamar yang berada di belakang itu merupakan kamar dari Depati itu sendiri dan keluarga-keluarganya. Yang saat ini memang rumah Mbari yang ada di Pangkalan Malai, Kekuatan Mbari Masin, hanya tinggal satu dan memang masih terus dilestarikan agar rumah yang ada saat ini tidak hilang ataupun tidak hancur karena terjurus oleh waktu. Dari wawancara kami sebelumnya dengan pewaris dari rumah Mbari, sebetulnya rumah Mbari ini masih memiliki sejumlah peninggalan, baik itu busi, lemari, dan juga pedang serta kris yang dulunya digunakan oleh Depati saat bertugas. Dan saat ini barang-barang Kekuatan masih tersimpan dengan baik, masih terawat dengan baik oleh pewaris ketiga dari Depati ini sendiri. Dan biasanya rumah Mbari yang ada di Pangkalan Malai ini digunakan untuk berkumpul keluarga ataupun kegiatan-kegiatan kemasyaratatan dan juga kegiatan berkumpulnya masyarakat seperti yang dilakukan kalau membuat tiba-tiba nyaksin Raja Asulani kemarin. Demikian adalah yang dapat kami lakukan kembali ke Anda, ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Ribunors, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pewaris rumah Mbari yakni Azairin H. Sabhidi dan calon Bupati Banyuang Sin H.A. Sekolahan. Berikut untuk tayangan ini. Memangkan rumah ini, rumah ini berbentuknya seperti rumah yang dicanakan untuk rumah jagar budaya. Dan itu berbentuk rumah ini. Jadi ada jantung ke depan, ada ukir-ukir yang di atas, ada ukir-ukir yang di dalam. Itu banyak-banyak yang diukir oleh Almarhum, Bapati Abdul Majid. Kalau dari rumah ini, Dwek, untuk perabotan kayak mana? Oh, untuk perabotan ini banyak dulu. Dulu perabotan baru, paling banyak di rumah ini. Dulu perabotan ini rumah pesirah. Anak kandungnya masih ada. Anak kandungnya masih ada. Jadi ini adalah sebuah-sebuahan, tradisi, budaya, membuka tentu rumah, dan tempat tempat keluarga, buah makan yang dikembangkan. Tadi di rumah tamu, buah keluarga, anak-anak kandungnya masih ada. Jadi ada yang terbesar, dan masuk ke depan, masuk ke depan, masuk ke depan. Dan ini ada yang dikembangkan. Mungkin ke depan, ini kan sudah masuk cagar budaya, dan untuk terus melestarikan ini setelah nanti terpilih lagi menjadi bupati itu. Ya, ini kita ingin menawarkan itu pada hari waris. Ada dua skem yang dikawarkan hari pertama, ini adalah hari waris. Jadi bisa dikaitkan juga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.